Aksi pria Indonesia melamar sang kekasih di konser Potley menjadi viral. Tawar-menawar menggunakan bahasa Jawa di Korea. Ada juga kisah membeli sebuah ponsel dengan uang receh pecahan 2.000 rupiah. Rangkuman berita viral selama sepakan ini kami hadirkan dalam segmen Now on Sussman. Pernahkah Anda membayangkan dilamar oleh sang kekasih di depan ribuan orang dalam suasana konser band terkenal? Dan genis beruntung yang mendapatkan momen romantis ini adalah Felicia Lee. Tempat di tengah pagelaran konser Potley di Stadion Etihad Melbourne, Australia, sang vokalis Chris Martin tiba-tiba menarik pasangan asal Indonesia ke atas panggung saat sedang melantunkan lagu Sky Full of Stars. Tanpa membuang waktu, pria pemberani dari Indonesia bernama Monardo Tano ini langsung mengeluarkan kotak berisikan cincin untuk melamar sang kekasih yang selama 3 tahun ini menjalin hubungan dengannya. Aksi lamaran yang dilakukan oleh Tano kemudian menjadi momen langka dan viral di media sosial seperti Twitter. Bahkan peristiwa romantis menjadi pemberitaan di media internasional. Tak sedikit di antaranya yang kemudian menjadi iri atas tindakan berani si Tano. Bisa ke Anda menebat di pasar mana kegiatan tawar-menawar ini? Jika Anda mengira di Indonesia, terutama Jawa Tengah, Anda salah. Karena faktanya, tawar-menawar ini terjadi di sebuah pasar di Gime Yongnam, Korea Selatan. Dalam video berdurasi 3 menit 21 detik ini, terlihat seorang pria Indonesia sedang menawar sayur menggunakan bahasa Jawa. Siapa sangka sang penjual mengerti dan menghitung total belanja menggunakan bahasa Jawa juga meskipun dengan sedikit kesulitan. Ada yang berpendapat, wanita tersebut ini warga negara Korea, melainkan Vietnam. Terlepas dari kontroversial asal sang penjual sayur, banyak netizen yang justru kagum padanya. Video ini lalu menjadi viral di Facebook dengan lebih dari 5.700 likes, 768.000 penonton. Video ini juga sudah dibagikan sebanyak lebih dari 15.000 kali. Memparodikan sebuah grup Korea menjadi kesenangan tersendiri bagi pencinta K-pop. Tapi gimana ya kalau yang memparodikan adalah 4 orang anak kecil? Ya, para bocah ini membuat heboh pencinta K-pop internasional dengan memparodikan lagu terbaru milik girl band Korea, Blackpink, yang berjudul Playing With Fire. Dengan gaya lincahnya, mereka meniru setiap adegan yang ada di video clip asli Blackpink. Video ini kemudian menjadi viral dengan sudah di-retweet lebih dari 1.300 kali dengan jumlah likes lebih dari 600 di Twitter. Seperti inilah videonya. Sungguh besar pengorbanan seorang bapak kepada anaknya. Demi mewujudkan mimpi sang anak yang dimembelikan sebuah smartphone, bapak ini mulai mengumpulkan uang recehan Rp2.000 yang dibawa dalam kantong plastik. Kisah ini berawal dari tulisan akun Darah Mutia Hena Art di laman Facebooknya. Yang menceritakan bapak tersebut terela berjalan jauh demi membelikan smartphone bagi anaknya yang tidak mau sekolah jika tidak dibelikan gadget itu. Tulisan ini kemudian menjadi viral di Facebook dengan dibagikan lebih dari 46.000 kali. Pemirsa, tak hanya manusia lho yang senang menyambut natal, hewan juga senang. Salah satunya adalah kucing. Dalam video ini terlihat, sekor kucing tidak rela, kado-kado miliknya disentuh oleh orang lain. Menggunakan topi Santa Claus, kucing ini menghalau tangan yang ingin mengambil hadiah natal miliknya. Di Facebook, video mengemaskan ini sudah ditonton lebih dari 800.000 kali dan dibagikan lebih dari 18.000 kali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!